Operasi justisi tertib masker saat masa PSBB transisi di Jalan Keramat Sentiyong, Senin, Jakarta Pusat, kembali menjaring puluhan pengendara. Seorang pengendara motor, meski dirinya menggunakan masker, namun anak yang diboncengnya tidak menggunakan masker. Pelanggar ini menolak memenuhi perintah petugas, bahkan dirinya sempat menentang petugas. Saya juga kelaparan juga, saya juga kelaparan juga, saya juga kelaparan juga, kasih makasih kita, kasih makasih kita. Iya, makanya biar nggak lama, biar nggak tambah lama, udah, sini dulu didata aja, didata, biar nggak lama, kamu malah memerlambat, kamu. Iya, iya, ngerti, ngerti, biar nggak tambah lama, kamu katanya pengen cepat. Iya, kamu udah hebat kali, bukan masalah hebat, Pak. Ayo, 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 ayo. Kerjaan, kerjaan. Enggak pakai? Hah? Enggak pakai? Tapi pakai masker. Nah, terus keluar kok enggak pakai? Habis cuci buka, cuci mulut, langsung berat ke material gitu. Ke material, enggak pakai? Enggak, biasanya pakai. Biasanya pakai? Ini kan masih PSPB nih? Iya. Iya, tahu kan? Tahu. Oh, takut enggak kalau ketular kalau enggak pakai kayak gitu? Ya, takut. Nah, saya kan ketular ya, tempat terakhir ini lah ketular. Kalau keluar jalan ya pasti pakai masker gitu kan. Misalkan belanja ke toko penari gitu kan, pakai masker gitu kan. Ini kok enggak pakai tadi? Ya, habis lupa. Lupa? Enggak lupa sih sebenarnya. Cuma pikirnya dekat kok ke material gitu kan. Oh, dekat ya. Pakai dulu ya. Buat yang ini, Bu. Maaf ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Biasanya pakai. Udah selesai, siaran langsung. Mereka yang terjaring razia PSBB Transisi lebih memilih untuk menjalani sanksi sosial menyapu jalan selama satu jam. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.